Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacha Umujib Terima kasih sudah klik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Alhamdulillah Baik guys kali ini saya akan mereksan Sebuah video dari Abang Fawzul Hakim lagi Disini subhanallah macam ini Layanan kerajaan pemerintah Malaysia Terhadap warga cacat Jadi langsung saja guys Saya sudah penasaran apa yang dilakukan kerajaan Atau pemerintah Malaysia Terhadap warganya ini Oke let's go kita play videonya Oke Karvlog Malaysia Oke Yo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejen sejen Komandan-komandan dimanapun anda berada Bismillahirrahmanirrahim Bersama Tuan Khairuddin Yang selalu menamani saya Komandan Jadi banyak ilmu-ilmu yang diberikan kepada saya Yang mana Saya memang ingin tahu Explore Malaysia selalu Komandan Oke Oke sekarang ini Kita tengok Disitu ada parking yang namanya Parking yang rambu-rambunya itu untuk Kalau di Indonesia itu namanya Sebutannya orang cacat Tapi kalau di Indonesia itu Eh di Malaysia Oke 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 Sebelum saya Bercerita tentang parkir yang khusus untuk Apa ini Oke Sebenarnya ada banyak fasilitas di Malaysia ini Untuk orang Oke Atau istilahnya Kurang apa ya Kurang sempurna lah ya Dalam fisik Yang pertama adalah Cut ini komandan Kebetulan Alhamdulillah Saya punya contohnya Macam ini Ini cut yang diberikan oleh kerajaan ya Tuhan ya Kena mohon dulu Oh kena mohon dulu Oke Cut ini fungsinya banyak Ketika kita mau Apa ya istilahnya ya Meminta sumbangan lah Meminta apa ya Bantuan Nah Bantuan dari kerajaan Malaysia Itu mesti gunakan cut ini Jadi nanti misal Dia perlu Susu ya Tuhan ya Susu apa-apa lah Rawatan Atau pas sakit Nah Itu Macam ini Cut ini sudah Apa ya Terdaftar lah ya Oke Free ya Tuhan ya Nah free Nanti kalau meminta bantuan pun free Oh free Oh iya Sokongan Oh gitu ya Jadi Oke Sebelum daftar ini ada sokongan Atau persyaratan lah ya Syaratan ada surat dokter Dan lain-lain Oke Oke dari cut ini Sebenarnya kita harus tahu juga Apa ya Perbedaan antara cut ini Yang kan gini Oke itu kan Macam jenis ya Ada yang Tuna netra Tuna netra itu Tidak bisa melihat Ya betul Tuna wisma juga Tidak bisa Mendengar Nah ini Yang cut ini Ya Tuhan ya Yang ini Yang garisnya berapa ini Dua ya Ini khusus untuk Tuna netra ya Tidak bisa melihat Tidak nampak Jadi Ada perbedaan lah ya Jadi memang Oke Dibedakan ya Oh Faham 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 Berarti dengan bedanya Kartunya itu Ya kan Kartunya itu beda Maka kita Sebagai yang menerima Ataupun istilahnya Yang melihat kartu itu Bisa faham Teman-teman Jadi oh ini Tidak bisa mendengar Oh ini Tidak bisa melihat Seperti itu Mungkin Kalau menurut saya Istilahnya sangat Diperhatikan oleh Kerajaan Betul Nah ini Disini dikeluarkan oleh Kementerian Apa tadi Jabatan Kebajikan Masyarakat Nah Ini ya Oke Ini macam ini Kalau di Indonesia Memang Memang Perkembangan Sekarang Kartu itu Untuk Orang Prakerja Miskin Dan lain-lain Ada Istilahnya Sebelum kerja Terus Orang Miskin Betul Ada Satu lagi Itu BPJS Untuk Kesehatan Tapi Kalau Untuk Buta Saya Belum Sorry Untuk Oke Atau Orang Capa Betul Betul Di Indonesia Saya Belum Tahu Bagi Kawan-kawan Yang Punya Pengalaman Mungkin Bisa Komentar Lai Indonesia Satu ini Yang Diperlukan Untuk Khusus Orang-orang Yang Tidak Istilahnya Tidak Apa Ya Tidak Kurang Upaya Dalam Fisik Nah Ini Cut ini Kalau Di Indonesia Namanya Apa Saya Belum Tahu Tapi Kalau Di Malaysia Ini Saya Sekitar Sering Ini Ada Macam Seperti Ini Komandan Terus Lagi Komandan Selain Dikhususkan Itu Untuk Parking Itu Parking Jadi Kita Dilarang Keras Denda Mungkin Kalau Parking Di Sini Mungkin Ada Stiger Ini Khusus KU Ini Dikhususkan Warna Biru Jadi Kira Kita Kalau Parking Di Sini Itu Sangat Dilarang Atau Tidak Diperbolehkan Oke Itu Jadi Kalau Orang Kalau Nak Ke Malaysia Jangan Sesuka Parking Di Ini Ada Ada Gambar Terus Lagi Ternyata Uang Uang Itu Di Malaysia Ini Mulai Satu Ringgit Terus Kemudian Sepuluh Ringgit Lima Ringgit Ini Ada Perbedaan Dan Ada Kode Dimana Dikhususkan Orang Itu Ya Tadi Oke U Oke Ya Tuan Ya Coba Dibantu Ini Tuan Mana Keterangannya Ini Yang Yang Lain Satu Ini Ternyata Komandan Ini Oh Orang Oke U Tidak Bisa Melihat Biar Dia Bisa Merabah Ternyata Ini Uang Satu Ringgit Terus Kemudian Coba Yang Sepuluh Ringgit Nah Ini Nah Ini Ada Dua Lain Oke Terus Yang 20 Ringgit Itu Ada Dua Cuman Yang Miring Kesini Oh Beda Bentuk Ya Oke Saya Di Malaysia Ini Ada Uang Apa Kode Atau Isyarat Untuk Orang Yang Orang Yang Oke Kalau 50 Di Atas Itu Ini 50 Ringgit Oke Inilah Beberapa Layanan Yang Apa Ya Di Diperuntukkan Oke Apa Bahasanya Fasilitas Untuk Ke Oku Ya Bersahabat Kepada Orang Oku Trendly Khusus Ya Kalau Di Tepi Jalan Trotoar Jalan Jalan Kaki Itu Memang Saya Tahu Yang Untuk Oku Tapi Yang Uang Ini Baru Ini Dan Bahkan Kartu Ini Pun Saya Baru Tahu Oke Ini Baru Tahu Inilah Istilahnya Kerajaan Malaysia Memang Sangat Friendly Atau Sangat Mengutamakan Layanan Kepada Orang Oku Juga Selain Itu Ada Lagi Apa Tuhan Kiranya Kalau Dilip Ya Dilip Itu Yang Tadi Dilip Itu Saya Belum Seberapa Tahu Nanti Kalau Saya Balik Ke Rumah Nanti Saya Tengok Nanti Saya Videokan Juga Oke Ini Untuk Sekedar Sharing Yang Mana Oku Ini Ternyata Di Malaysia Itu Sangat Diperhatikan Oleh Kerajaan Kalau Bas Pekerja Khusus Oku Ada Enggak Tuan Ada Atau Bas Khusus Oku Kalau Repet KL Memang Ada Ram Dia Boleh Turun Nanti Juga YouTube Jadi Bas Repet KL Oku Dia Ada Ram Oh Dia Bagus Ya Oke Oke Nanti Kalau Saya Pergi KL Nanti Saya Googling Oke Tapi Ada Kan Biasanya Oke Boleh Jumpah Kalau Tengok Terus Itu Kawasan Merokok Itu Tempat Merokok Berarti Boleh Merokok Oke 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 Sampai Di Smoking Area Oke Terkejut Melihat Layanan Kepada Oke Yang Ada Di Malaysia Komandan Oke Sampai Disini Dulu Kita Ini Berada Di Salah Satu Pembayaran Getol Yang Ada Di LDP Komandan Oke Oke Sampai Disini Dulu Saya Akhiri Semoga Bermanfaat Bagi Anda Yang Mau Memberikan Keterangan Ke Atau Menambah Ilmu Silahkan Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wow Jadi Saya Baru Tahu Setelahnya Di Uang Ringgit Itu Ada Tanda Tandanya Kalau Satu Ringgit Itu Dan Satu Garis Kalau Sepuluh Itu Ya Begitulah Ya Mungkin Selama Ini Kita Tidak Mengerti Ataupun Tidak Tahu Apa Istilahnya Arti Di Balik Istilahnya Garis Garis Dua Itu Ini Saya Juga Faham Dan Di Malaysia Juga Istilahnya Orang Oko Itu Diutamakan Sekali Ada Kart Nya Juga Ada Tempat Parkir Untuk Orang Okyu Dan Di Indonesia Juga Ada Seperti Itu Tempat Parkir Untuk Orang Orang Seperti Okyu Ini Dan Tapi Apa Namanya Ya Tidak Banyak Seperti Itu Hanya Beberapa Saja Beberapa Tempat Saja Ya Mungkin Itu Saja Rayasan Kali Ini Semoga Membah Wawasan Kita Semoga Senantiasa Diberikan Kesehatan Juga Dan Buat Teman Teman Semua Jangan Lupa Untuk Senantiasa Bersyukur Atas Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Oke Terima Kasih Kepada Abang Fawzul Hakim Dan Juga Teman Teman Semua Yang Sudah Nonton Video Saya Jangan Lupa Support Channel Abang Fawzul Hakim Jangan Terima kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh